Intro Yo Brand Oke hari ini kita bakal unboxing lagi Sebelum kita ketemu si box nya Buat kita unboxing Kita kupas dulu dia dari Baju plastik nya Rock boblenya kita buka dulu Wait for a second please Nah lu udah bisa liat sedikit Udah ada transparan nya sedikit Wait 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 Agak rumit ya ini rockbubble ya Oke lu udah bisa liat mungkin dari apa Keliatan dari gambar ya Oke It's soundbuzz Anchor curve Bisa liat Soundbuzz curve Anchor Gue coba untuk unboxing Soundbuzz ini Baru nyampe barangnya Gue pikir box nya bakal kayak gimana Ternyata dia agak kecil juga ya Ya emang gak mungkin juga segede headphone si box nya Karena soundbuzz biasanya ukuran kecil Bisa liat disini ada keterangan-keterangan Kalau ini adalah made in USA Soundbuzz curve nya Gue sih pilih kemarin yang warna black Karena ada beberapa pilihan warna Untuk soundbuzz nya Ada yang warna merah juga Cuman kayaknya gak terlalu matching di telinga gue Bentar Ini satisfaction banget ya Dari buka rockbubble sampe buka plastik yang begini tuh Ada kepuasan tersendiri gitu Nah ini mungkin kali yang bikin orang-orang unboxing tuh nyenengin Gue liat reviewnya di anchor.com Kalau si soundbuzz curve ini emang ratingnya bagus ya 3,9 dari 5 Ya rata-rata orang sepakat kalau ini quality Bahan box nya oke laminasi dope Bahan dasar box jaman sekarang Kalau ngomongin sebuah gadget Ini agak ngeselin juga nih Wait, 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 wait Ada package di dalam package Oke Tapi gue pikir ini tadinya kayak besi tembaga gitu Ternyata dia kayak spawn Kayak bantal busa gitu Empuk, 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 nagih megangnya Nah you can see the soundbuzz curve From anchor Kita liat Kita liat Ntar Ada gantukannya juga ya Agak lucu gitu Cuma biasanya kalau udah dilepas dari package nya Udah gak akan kepake nih package Dan lu bakal taruh dia di atas lemari Atau di kolong kasur Jadi Box nya oke keren Nice Ada kayak keranjangnya gitu Liat ini dia penampakannya Banknya Anchor soundbuzz Soundbuzz curve Ada banyak seri anchor Untuk soundbuzz Ada curve bla 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 Ada curve yang lain Dia dibilang wireless Dan tetep ada kabelnya Tapi gak kabel yang nyolok Transmisi soundbuzz wireless begini tuh Pake bluetooth 5,0 Bagus kok bahannya Gue suka desainnya Keren 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 Air Right Oke lu bisa liat Pasti kalau di Di setiap headset Earphone Soundbuzz Ada keterangan Right yang mana Left yang mana Biar kuping lu gak Salah arah Salah jalan Add tombol volume up Volume down Sama power Yang tengah nih power Kegunaannya gak cuman Satu fungsi Ntar kita bahas lagi Tadi udah dibahas Dikit Tentang si core gadgetnya Itu Anchor Soundbuzz Anchor Disini ada bagian yang lain nih Yang kita dapet Dari Dalam boxnya Ada partisi Partisi Yang emang pasti dapet Kalau lu beli soundbuzz Pada umumnya Dan buku manual Yang akan pernah lu baca Not happy I'm happy Bagus ya Ada pesan-pesan begini Kreatif yang bikin anchor Ini ada keterangan Kalau soundbuzznya Waterproof Tapi gak usah Lu-usah tenggelamin Buat nyoba dia Waterproofnya Waterproof sama Water system beda ya Ini manual booknya Panjang banget Bukunya kecil Tapi isinya panjang Berteret-teret Dan gak perlu dibaca Yang gak sebut Tau cara pakenya Disini ada USB cable Ini buat ngecharge Si soundbuzz Ada ketentuan Voltase-nya sih Di buku manual Jadi lu bisa Pilih charger Yang cocok Biar voltase-nya Yang masuk Gak terlalu Gede Harusnya Sampai Saya jadi gak ngedrop Tapi harusnya Dia udah Earphone Vintar Vintar Pake V Ini ada bagian Yang lain Wait Wait Apa ini Ini si plug earnya Cadangan Kalau misalkan Nanti lu sering pake Terus dia Ponghack Atau rusak Atau apapun itu Ini buat ganti Di paling ujungnya Bahannya bagus Sesuai Beda sama yang dijual Di pinggiran stasiun Ya kali Biarpun angker Anak kereta Taing Ini ada yang lain lagi Selain si Ear plug di depan Ini harusnya sih Buat menjepit kabelnya Buat bikin ukuran Di leher lu Oke betul Ntar kabarnya Kabelnya lu masukin ke situ Bisa lu jepit disitu Jadi ukuran buat lu kalunginnya Sesuka hati Jiwa dan raga lu Pas-pasin deh tuh Di leher lu Banyak 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 Kayak mainan ya Dibagi partisi Begitu Ya ini Tadi gue belum sempet Informasiin Gue beli Si soundbats ini Harganya Rp650.000 Gak lagi Gak ada promo juga Mungkin emang harganya Konsis disitu Ini ada 6 pasang 6 pasang earbud tips Banyak ya Ada Yang gue bilang tadi Ukurannya macem-macem Ada yang paling Kecil Sampai paling gede Ini yang paling kecil Ini yang gue pake Kayaknya Karena ada masalah Di ukuran lubang telinga Gue Ini yang gede banget Gak tau buat kuping Apa Gede kali lah Sebenernya ini 6 pasang tuh Gue bilang 6 buah ya Berarti 3 pasang Eh enggak Ada 4 4 pasang malah Ada 8 Ada 8 piece Buku manual Salah Ngasih tau gue Dia bilang 6 pairs Tapi disini ada 4 pairs 8 pasang 4 pasang 8 biji Oke kita amanin dulu Jalan 1 Ribet juga Ntar gede Sebelah kan gak enak Dengerin ya Ini satu lagi Buat si ear holder Yang nyambungin antara Earbud tips Sama si Sama si leher Buat dengerin Eh buat masang earbud ya Ada bagiannya ya Gue gak tau ini dikasih cadangan Mungkin Ada potensi rusak Kalau ketekan Atau Gimana Tapi bahannya Karet Dan ini elastis Lo bisa lihat Disini Di ujungnya Yang kayak Pependul tuh Yang earbud tips Itu Ada penyambungnya Nah ini kan ujungnya nih Nah di bawahnya Lehernya tuh Ada penyambungnya Dan ini adalah cadangannya Ini ada 2 pasang Biasanya kayak begini Banyak ya Kayak bakal cepet rusak Itu dikasih banyak Tapi mungkin Dikasih banyak Karena harganya lumayan Jadi Alokasi budget Buat Aksesoris-aksesoris Pelengkap sombatnya Ya gue bilang Tadi ini elastis Buat Holder telinganya Gak bikin BT di kuping Keren sih Bagiannya banyak Angker Anak kereta Yo Nice Gak akan patah Melar abis Yo Brad Tadi udah lihat Sedikit review Ini kita bahas lagi Bluetooth wireless Soundbuds Jumlah sekarang Dibilangnya soundbuds Tepatnya kapan Gue gak tau Biasanya kita sebutnya Earphone Headset Kadang ada yang bilang Headphone Tiba-tiba namanya soundbuds Oke Ini bangke Ini bangke Yang tadi Ini ada keterangan R Oke Kita coba pasang Done Once more Oke 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 Pas banget di kuping Gue suka bagian lekuk disininya Gue suka bagian lekuk disininya Asli Kenapa? Karena Gini Sebentar gue bahas dulu Ini gak ada Lagunya Jadi gak apa-apa Gue sambil ngomong Gak ngaruh juga Jadi gue Butuh Soundbuds Karena Headset-headset gue Rusak semua Rusaknya cuma sebelah Gak bisa dipakai Bisa dipakai Cuman gak nyaman Tiba-tiba ada yang nyaranin Udah lalu pake soundbuds aja Jaman sekarang juga Udah gak ada yang pake headset-headset gitu Ribet sama kabelnya Belum dimasukin ke saku Belum dimasukin ke saku Belum bla-bla-bla Gini-gini-gini Oke Tiba-tiba gue jadi Ngerasa butuh ini Kalau dibilang Gue sebenernya bukan Penikmat musik Yang segimananya Tapi Harus ada musik Di keseharian gue Di setiap Waktu luang Perjalanan gue Karena gue Karena gue selalu Bepergian dari rumah Ke manapun Menggunakan Alat transportasi Yang kadang Daripada bengong Atau ngomongin orang Gitu ya Jadi gue mendingan Dengerin lagu Gini Kata kebanyakan orang Happy people Listen to the music Sad people Listen to the lyrics Gue orangnya Listen to the lyrics Tapi gue bukan sad people Oinnya adalah Jadi kalau misalkan Kita ngomongin sound buds Yang notabene Sekarang bisa setting Equalizer-nya macem-macem Lu mainin buds-nya Lu mainin volume-nya Segimana enaknya Cocok sama Gadget yang lu pake Terus sama aplikasi Ketiga Ada yang lu Unduh di handphone lu Buat stabilizer-nya Buat equalizer-nya Buat pengaturan suaranya Buat bla-bla-bla-nya Ada yang pake Ballad Ada yang pake jazz Ada yang pake Pop Ada yang pake rock Ada yang pake Bass Full bass Tapi kalau di gue Sebenernya gak ngaruh Kalau gue tipikal orang Yang kalau Setting audio Di equalizer itu Kok pasti gedein treble-nya Kenapa? Karena gue seneng Dengar suara Vokal si penyanyinya Jadi sebenernya Gak ngaruh Buat gue Bass yang segimananya Bagus Dan gue gak bisa Gbedain Jujur gue gak bisa Gbedain Sound bass yang satu Headset yang satu Dan headset yang lainnya Yang ini bagus nih Headsetnya Yang ini bagus nih Sound bassnya Di telinga gue Sama aja Kecuali emang Lo dengerin lagu format Yang di compress Atau yang MP4 Atau yang Dot flag Kalau yang dot flag Oke lah Lagu siapapun Jadi kedengerinnya bagus Dan kalau pake sound bass Seperti ini Kayak kalau Negerinya pake dot flag Lebih Abdul aja Jadi gue gak dengerinnya Fokus di lirik Di liriknya Di treblenya Di suaranya Jadi gue bakal Settingnya di treble Dan Kenapa gue pilih Si anchor curve ini Karena pertama Lubang kuping gue Itu kecil sekali Piat pun Disini ada banyak ukurannya Semoga kasih lihat sekali lagi Disini tuh ada banyak ukurannya Dan gue emang belum coba Biasanya gue Kalau pake Sound bass yang Yang masuk Yang Sound bass yang masuk Dalam kuping gini nih Yang ear in Begini Itu pasti gue Teken banget gitu Karena dia ntar Coba-coba Lepas sendiri Lepas sendiri Kadang jatoh headsetnya Gue gak ngerti Kenapa kayak ada Monster apa dalam kuping Dorong-dorong headsetnya Pergil Pergil Jadi Lepas melulu Dan akhirnya Gue pilih si anchor curve ini Sebab utamanya adalah Design Jadi waktu gue nyari Sound bass Dan gue tanya ke beberapa teman Sebagai referensi gue Yang bagus yang mana Designnya Dan mereka gak bisa Mau jawab Dan mereka gak mau jawab Karena gue nanyanya design Maksudnya design tuh Yang kayak gimana Ki kata dia Maksudnya design tuh Yang kayak gimana Yang gak gampang lepas Yang kuping Yang bermasal Lepas aja kuping Jadi gue minta Yang ada ininya Ada penahan kupingnya Jadi Wah Gak akan lepas Tapi kalo yang Yang bener-bener cuman Dia ada kan tuh sound bass Yang nempel doang Tuh apalah itu namanya Biasanya yang Iphone tuh pake begitu tuh Itu kalo gue yang pake Ilang sehari Udah Gue yakin Ilang sehari Dan kadang kesalahan gue adalah Gue sering mendengarkan lagu Di Gue pada saat berkendara motor Tapi headset ini Kayaknya gak masuk Kalo gue pake Long Full Quest Jadi Gue nanti harus Beli headset lain Yang agak kecil Dan gak ini Yang menempel Tuk Headset Jadi gue Tipikal orang yang Sebenernya kalo Nge unboxing Atau nge-review Headset ini Lu bakalan denger Ngomong kosong Tentang suara Jadi gue tentang Desainnya aja Desainnya begini Gue pikir Lekuknya ini adalah Lekuk yang Tidak elastis Gue pikir dia Bahan plastik keras Atau tembaga Atau gak jelas Ternyata dia Bahan karetnya lentur sekali Dan lu gak ngerasa Terbebani telinganya Jadi lu pake berjam-jam pun Kayaknya gak akan Kerasa sakit Ditambah ini Lembut banget Si Apa sih Si pependulnya Apalah namanya Ini lembut banget Tadi gue sempet baca Di manual booknya Katanya ini bertahan Sampai 12,5 Sampai 14 jam 12,5 Sampai 14 jam Kalau misalkan Lu on terus Gitu ya Tapi Ya percuma Kalau misalkan Lu pake hape yang aneh-aneh Gitu Dia 14 jam Nyala Tapi Dia bisa 14 jam Nyala Tapi hape lu Mati Gitu Ya udah Gitu Dan ini Kalau misalkan Lu bad Dicasnya Satu setengah jam Perlu waktu Sekitar Satu setengah jam Oke Zaman sekarang Soundbats Dicarge Trait-trait Kemarin Rokok yang Dicarge Sekarang Soundbats Buat dengerin lagu Oke Ini tuh Ini 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 Barang gak Kenapa gue bilang Ringan Kenapa gue bilang Ringan di kuping Gak 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 Badanin Telinga Lu Karena Dia cuma 0,8 Ons Dan rata-rata Soundbats Itu beratnya Segitu Jadi Kalau ada yang Lebih dari 0,8 Ons Lu Prefer untuk Pikir-pikir Lagi Beli Karena dia akan Sangat berat di Telinga Lu Itu Gak Endak Ini Transmisi Pake Bluetooth 5.0 5.0 Dia Kompatibel Sama Banyak Gadget Android Tapi Gue Gak Tau Kalau Dia Bisa Di IOS Atau Engga Gak Sempat Baca Baca Banyak Tadi Gak Sempat Lihat Tadi Ini Gue Gue Kasih Tau Lagi Kalau Bisa Ada Masalah Sama Ukuran Lubang Telinga Yang Kayak Gue Alamin Selain Anchor Curve Ada Pasti Banyak Cadangan Papan Dual Kepalanya Ada Banyak Macam Ukurannya Ada Yang Paling Kecil Banyak Paling Kecil Cocok Telinga Gue Nanti Gue Bakal Coba Untuk Apa Yang Gue Pake Nanti Gue Cobain Pairing Wait Bluetooth On Oke Terus Gue Harus Pairing Dulu Aturan Main Nya Adalah Tombol Power Ditahan Selama 3 Detik Mana Tombol Power Nya Gue Bisa Lihat Oke Yang Tengah Power Pertama Oke Ada Bunyinya Bunyinya Nandain Kalau Dia Udah Aktif Kenapa Jadi Mi Band 3 Yang Dicari Refresh Oke Sound Buds curve Pairing Lo tekan Hold Selama 3 Detik Lo tekan Tombol Power Selama 3 Detik Buat Dia Keluar Tombol Pairing Ini Dia Keterangan Nyalang Coba Gue Lihat Dulu Biasa Ada Lampu Indikator Ya Wait Gue Tekan 3 Detik Tombol Tengah Lagi Gue Awal Lagi Oke Ada Keterangan Kalau Nyalang Ini Ada Keterangan Lampu Indikator Warna Biru Satu Nyala Tadi Sampai Sekarang Masih Nyalang 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 Gue Pilih Pairing Nyalang Oke Gue Tahan Tidak Tadi Sampai Lampu Indikator Warna Biru Nyala Lalu Lihat Kelihatan Oke Minorita Oh 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 Keren 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 banget Ini Sumpah Keren Keren Desain happy people listen to the music people listen to the lyrics okay ciao